Intro Hiring lanjutan Komisi 1 DPRD Nganjuk dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI yang digelar di Ruang Rapat Banggar dipimpin Yogi Dirgantara. Hiring dihadiri anggota Komisi 1, pengurus dan anggota PPDI, Kepala Dinas PMD, serta Kabak Hukum Pemkap Nganjuk. Hiring kedua ini Komisi 1 akan merekomendasikan Bupati Nganjuk terkait masa jabatan perangkat desa. Karena saat ini dalam pelaksanaan perda, Kepala Desa multi tafsir, ada pasal karet yang banyak arti. Soim, Ketua PPDI Kabupaten Nganjuk mengatakan masih adanya Kepala Desa yang belum melaksanakan perda. Maka perangkat desa yang dirugikan. Hasil dari Hiring yang kedua ini tadi disepakati bahwa Komisi 1 akan rapat internal untuk mengkonsep sebuah rekomendasi kepada Bapak Bupati tentang usaha perangkat yang 579. Karena tadi juga disepakati dengan eksekutif bahwa mungkin saja akan ada perubahan perda desa ini untuk mengakomodir teman-teman yang dianggap berdasarkan Undang-Undang 579. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Karena ya itu tadi multi tafsir lah. Jadi perda itu masih sangat multi tafsir, masih ada pasal-pasal karet, sehingga ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Kami tidak menginginkan seperti itu, karena bahasa hukum itu harus jelas dan bahasa hukum itu harus mengandung sebuah kepastian. Seperti itu, Pak. Untuk mengenai pengisian perangkat desa, sepanjang desa itu betul-betul memerlukan dan desa tersebut tidak ada gejolak dan lain sebagainya, mohon gue saja lah. Karena memang desa sangat memerlukan tentang pengisian perangkat desa itu. Akan tetapi ketika desa itu sebenarnya tidak perlu diadakan sebuah pengisian, ya tidak usah ada sebuah pengisian. Sementara Mas Hudi, anggota Komisi 1 DPRD Nganjuk, usai hiring akan langsung rapat internal guna membuat rekomendasi kepada Bupati. Maka dari itu, kita tetap mengacu pada Perda 3, 2022, Pasal 1 Matpat, huruf C itu rekomendasi kita berikan kepada Bupati agar tidak lanjuti untuk menunda kalaupun nanti eksekutif membuat inisiatif perubahan Perda. Agar jangan sampai pemerintah desa itu istilahnya memberhentikan perangkatnya. Karena belum ada kesamaan persatu dihukumnya. Terus yang sudah terlanjur diberhentikan sendiri, nantinya bagaimana? Itu nanti biar diurus oleh pemerintah daerah. Ya, saran untuk perangkat desa harus selalu berkomunikasi dengan kepala desa dan sebaiknya kepala desa paling tidak harus menyukaikan pasal-pasal tersebut kepada biruh hukum-biruh hukum yang mereka ketahui. Dari Nganjuk, Haryadis Wandito, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.